Perkembangan informasi soal tewasnya Bribda Ignatius Frisco Sirage yang diduga ditembak seniornya akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Gracia Adur di Mabes Polri. Gracia, apa yang Anda ketahui soal motif? Motifnya masih belum jelas? Apa sudah ada informasi atau titik terang? Terima kasih. Masih belum menjawab pertanyaan saya kira-kira apa motif dari Bribda Ignatius ini ditembak saudara. Tapi ada sejumlah fakta-fakta yang ini akan disampaikan melalui pernyataan dari Kapolres Kabupaten Bogor yaitu AKB Perio Wahyu Anggoro. Tersangka IM bersama saksi AN dan saksi AY berkumpul di kamar saksi AN. Saat berkumpul tersebut mereka bertiga mengkonsumsi minuman keras dan tersangka IMS menunjukkan senjata api yang dia bawa kepada dua saksi tersebut yaitu saksi AN dan saksi AY. Pada pukul 01.39 menit lewat 09 detik. Korban ID memasuki kamar saksi AN dan menurut keterangan saksi AY dan AN, Saat tersangka IM menunjukkan senjata api tersebut kepada korban, tiba-tiba senjata api tersebut meletus dan mengenai leher korban ID. Jadi saudara, selain fakta tadi yang sudah disebutkan oleh Kapolres Kabupaten Bogor AKB Perio Wahyu Anggoro bahwa polisi tersebut masih dalam pengaruh alkohol, informasi lainnya yang juga kami peroleh dari Karopen Mas Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan bahwa tewasnya Bribda Ignasius Dirusun Polri CKS Bogor Jawa Barat ini disebabkan karena kelalaian seniornya yaitu Bribda IMS dan juga Bribka IG saudara yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kedua tersangka ini saat ini masih ditahan di tempat khusus di Biro Provos Div Propan Polri dan juga polisi sudah menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah rekaman CCTV Rusun Polri, kemudian satu pucuk senjata api, jenis pistol rakitan non-organik, dan juga satu selongsong peluru dan satu proyektil peluru jenis kaliber 45 ACP dan juga telepon seluler milik korban dan juga saksi saudara. Nah fakta selanjutnya adalah bahwa polisi sampai sejauh ini juga masih mencari tahu apa asal usul atau dari mana asal usul dari senjata api rakitan milik Bribka IG ini saudara. Sampai sejauh ini untuk Bribda IMS ini akan dikenakan pasal 338 KUHP atau pasal 359 sedangkan untuk Bribka IG dikenakan pasal 338 KUHP junto pasal 56 saudara dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup saudara. Dari kasus ini saudara penghilangan nyawa anggota kepolisian ini tidak hanya dilakukan dengan ranah disiplin dan juga etik internal tetapi juga pidada umum dimana untuk kasus pidada umum ini akan ditangani oleh Polres Bogor sedangkan untuk sidang kode etiknya ini masih akan dilakukan oleh divisi Propampolri. Gracia ini kan Kompolnas meminta keluarga dilibatkan dalam penyelidikan. Nah ini sudah ada tanggapankah dari polisi? Apa tanggapan polisi soal ini? Sampai sejauh ini masih belum ada tanggapan terkait usulan dari Kompolnas untuk melibatkan keluarga. Masih belum ada tanggapan setuju atau tidak saudara. Nah tapi kalau melihat segala rentetan kasus polisi tembak polisi yang dimulai dari awal Juli 2022 ketika Brigadier Yosua Huta Barat ditembak oleh atasannya sendiri di rumah Dinas Verdi Sambo. Kemudian juga polisi tembak polisi yang terjadi di bulan September 2022 yang terjadi di Lampung. Dan juga rentetan dari kasus yang terjadi pada hari Minggu kemarin dengan tewasnya Brigadier Ignatius ini ini juga memberi anggapan dari pengamat kepolisian yaitu Bambang Rukminto, Vidi dan juga saudara. Ia mengatakan bahwa dari melihat rentetan kasus ini polisi harus bersikap objektif. Kemudian yang kedua juga bisa melibatkan pihak eksternal dari ahli waris dan juga keluarga korban. Artinya keluarga korban ini juga mempunyai hak, hak untuk terlibat dalam seluruh proses penyelidikan dan juga pendampingan hukum, Vidi dan juga saudara. Maka dari hal ini anggota kompoles Pungki Indarti ini sepakat dengan usulan dari pengamat kepolisian Bambang Rukminto ini saudara. Meski demikian keluarga dan ahli waris ini tidak boleh dilibatkan dalam seluruh proses penyidikan. Mengapa? Karena ini dapat mengganggu dan juga bisa membuka peluang intervensi. Dan juga ini bisa melanggar kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Saudara. Nanti kita akan menantikan bersama, Vidi dan juga saudara, apa pengungkapan motif dari kedua tersangka ini, Vidi. Baik, grazie adur. Terima kasih untuk laporan Anda dari Mabes Polri. Terima kasih.